Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Shazel Gangpur channel tentang jual beli sepeda menurut tapi kali ini sedangga mereview sepeda teman-teman ya saya pengen menceritakan sedikit pengalaman malam Jumat kemarin tanggal 14 Maret 2024 ya proses pengantaran sepeda hotel sepeda trailer kurset yang ada di video ini ya teman-teman ya eh setelah sajadian transaksi sudah ditransfer saya berjanji bahwa habis mahrid saya antar ke dunung gitu saya sudah dikasih selok ya singkat cerita habis mahrid saya berangkat temen-temen sebelum berangkat ini sebenarnya saya sudah tanya-tanya temen yang daerah sana gimana jalan ini karena memang saya belum pernah lewati itu kondisinya gimana kalau malam hari eh ramenda lewat hutan-hutan tanda atau perumahan saya tanya temen sebenarnya ya ya kampung-kampungan seperti itu sedikit alas setiap hutan tapi nanti kampung lagi tapi beda halnya di saat kemarin saya berangkat yang malam Jumat itu ceritanya lain temen-temen karena ternyata ya saat itu terjadi di sana mati lampu habis hujan lempat ya hujan terjadi ya terus banyak pepohonan pada tumbang kejalan dan terputih di saat-saat perjalanan kesana sampai kecamatan muriantoro kalau kesalah ya muriantoro kesana arah ramokul sudah banyak pepohonan tumpang kejalan gelap berita ternyata disana ceritanya dan angin dan lewat lalu temen-temen dengar dengar menunggit beli yang pada malam Jumat memang hajumat sore ya duduk sana memang berjalan lewat kira-kira mahrif nah setelah perjalanan temen-temen sama juga rumahnya itu jalannya memang sebenarnya rame apabila enggak berjalan mati lampu mati lampu itu saya juga berita nah jalannya teman-teman naik turun gunung dan setau saya itu juga lewat alas-alas jati gitu ya di tengah-tengah hutan dalam halas teman-teman ya saya dikagetkan sebuah ranting ya ranting jati albas perinting ya apa ya jatuh di saat saya lewat perinting sambil ceritakan perinting satu berdoa saya ditemani istri dan adana saya singkat cerita temen-temen ini ya setelah perjalanan jauh naik turun gunung singkat cerita kira-kira ada tiga kilometer lagi lagi sudah masuk kampung sang ikuti Google nah sudah masuk kampung itu temen-temen Google map nya kok diarahkan ke kuburan diarahkan ke kuburan nah itu sama sangat aneh sepi nah pulitas karena saya balik mundur lagi mundur lagi ada penduduk yang ada moncor ya atau mungkin untuk mengganti penerangan saat tanya ke jauh naik ke tempat selok yang ada yang akhirnya disuruh balik dikasih tahu nak kesana itu adalah ukuran nambah perinting untuknya ya Allah untung saat tanya orang kalau enggak setelah balik dan setelah balik temen-temen kira-kira dapat 100 meter lampau dibanding teman kiri-kiri bukotor di akhirnya tidak kampung gelap kulitah miran saya miran saya enggak ada warga satupun yang keluar padahal saya juga berarti buka roda kota-kota kota-kota gantian keluar enggak ada segi saat berarti di depan orang-orang ya rumah orang yang kondisi gelap kita nah setelah saya ganti teman-teman akhirnya salah satu perjalanan salah satu perjalanan ngantar ke rumah kira-kira 15 menit kemudian yang sampai nggak sampai maklumnya sampai nyari nah setelah sampai akhirnya ketemu dulu yang punya yang satu itu juga jengat-jengat saya ya karena kondisi mati lampu ya di gunung sinyal gak hanya kalau pun lost konten bisa komunikasi tadi saat itu nggak komunikasi nah setelah itu akhirnya akan ketemu ketemu saya turut dan seperti kita bincang-bincang kita bincang sebentar dan saya pun menceritakan apa yang terjadi yang saya lalui tadi ya saya cerita terus langsung saya meminta pulang ya Allah untuk pulang dicarikan jalan yang lebih lebar nah lebih ramai dalam kondisi ini mati lampu juga itu diarahkan ke Perancis aja juga lebih ramai ya kalau disana nah setelah sampai di rumah teman-teman untuk berjalan pulang langsung sampai rumah pan belakang kanan saya pun nggak tahu kenapa kok pan kanan saya belakang kanan saya sampai rumah untung sudah sampai rumah kau di jalan setelah pagi saya pumpah saya bawa ke tampil pen jadi tampil pen teman-teman kalau depan memang bocor ada saya bau tinggal segera yang belakang sebenarnya enggak bocor enggak bocor tapi kok bisa saya teringat lagi malam Jumat udah ada apa dengan malam Jumat ya atau mungkin secara kebetulan ya atau mungkin memang yang desa resa bodor ya Alhamdulillah sampai rumah juga sehat melapiat ini saja teman-teman sedikit cerita mistis sedikit mistis yang perjalanan pengantaran sepeda teman-teman keberusahaan lancar riskinya dan sehat selalu matang-teman terima kasih